Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Reza Archadya Nah untuk episode kali ini saya akan membahas sebuah video Udah kiriman dari teman-teman, kenapa ini bisa terjadi Tapi sebelumnya mari kita lihat iklan berikut ini, check it out Terima kasih telah menonton Nah ini kemarin saya mendapatkan sebuah video keren ya Jadi video itu tattoo-nya itu ketika dia berubah posisi Itu dia bentuknya berubah-berubah Tapi sebelumnya gini deh, saya kasih ujut videonya ya teman-teman Biar teman-teman paham, ini dia videonya Nah tadi udah lihat kan videonya Nah banyak pertanyaan muncul, kenapa itu terjadi Jadi kenapa justru dia kalau posisinya tangannya lagi gini Tattoo-nya kadang bagus, tapi ketika dia Biasa gini malah Apa namanya Bahasanya Jawa nya melayat melayat Tapi bahasa Indonesia nya apa ya Pokoknya itulah, teman-teman masih paham Nah itu terjadi karena ketika kalian membuat Pola tattoo, apa ya Kalau di Bahasa tattoo-nya itu ketika memasang thermal Atau skate-nya, kalau kalian freehand itu Skate-nya itu posisinya Tidak pas Loh, nggak pas bagaimana jadi Ini teman-teman, pelajaran buat teman-teman Itulah kenapa kalau thermal paper itu Lebih aman daripada freehand Tapi itu juga sih, nggak selalu harus Thermal sih Kadang freehand juga bisa Cuma yang jadi permasalah adalah Posisi saat kita membuat desain Atau memasang thermal Jadi desain di Di kulit Atau biasa disebut freehand-nya Atau memasang thermal-nya Posisinya harus pas Nah, kayak kasus di video ini kan dia Lurusnya posisinya seperti ini Pas gini dia Bentuknya nggak beraturan Nah itu dia Biasanya saat membuat tattoo Dia menceket badannya Atau menempat thermal-nya posisinya salah Jadi harusnya Kalau usahakan tattoo-nya di sini Di bahu Itu ketika kalian memasang Apa namanya Polanya Itu harus posisinya juga harus gini Jadi kita harus Nah, harus gini Jangan sampai bergerak Makanya Masang pola Atau Stensil atau sketch Itu harus Posisinya harus Dipasang Ketiano Dipasang posisinya harus Saat pas kan ingin terlihatnya Gimana Jadi misalkan Kalian pengen Lihat bagus waktu posisi tangannya gini Berarti Thermal dipasangnya harus Posisi seperti ini Jangan tas posisi seperti ini Kalau kalian posisinya Kadang kan Orang kalau bikin tattoo Udah nyaman posisinya kayak gini ya Gini Jadi dia digambar Terus lalu dibuat tattoo Nah itu Ketika dia posisi ini Berubah Karena kan kulit itu kan dia Elastis teman-teman Jadi merubah bentuk Nah Jadi ketika kalian ingin Tattoo itu terlihat Dalam posisi seperti apa Maka Buatlah pola desainnya Atau stencilnya Atau Sketchnya di posisi Seperti Misalkan kayak gini Ketika kalian ingin Lihat posisi Tattoo nya terlihat Saat seperti ini Itu berarti bikin Sketchnya Kalian nempelnya harus Pangan kalian harus gini Baru ditempel Seperti Jangan Kalian Posisinya Lagi gini Lagi tempel Nanti itu miring Atau lagi Posisinya gimana Kayak gini Itu salah Nanti Karena ini kan Berubah Dia kondisi kayak gini Kondisi kayak gini Nah itu dia berubah-berubah Jadi Ketika kalian memasang Stensil Atau thermal Atau sketch Menggambar Di kulit itu Posisikan tangannya Itu pengen terlihat Seperti apa Jadi kalau Posisinya kayak gini Kalian pengen Terlihat seperti ini Jangan membuat Sketchnya Atau memasang stencilnya Posisinya kayak gini Kalau kalian posisinya kayak gini Alhasil Nanti pas diginiin Nah itu dia Bentuknya Gak beraturan Jadi seperti itu teman-teman Jadi Faktor pentingnya Faktor penting itu Juga salah satunya Di sketch Makanya sketch itu Apa ya Bahasa Indonesia Bahasa gampangnya Itu apa ya Ketika kalian memasang Pola lah Masang gambar Tato Itu Dia harus dipastikan Posisinya itu harus pas Jadi kalian harus Posisinya harus Seperti apa Tato itu ingin dilihat Kalau kalian ingin dilihat Di bawah lagi posisi kayak gini Ya tempelnya seperti ini Jangan tempelnya seperti ini Nanti pasti Bentuknya berubah Jadi Seperti itu teman-teman Jadi itu adalah faktor penting Yang mungkin orang-orang lupa Dan mungkin orang juga Kurang paham ya Makanya Hati-hati membuat Pola Jadi jangan sembarang Makanya Kenapa orang-orang sekarang Lebih Suka pakai stencil Bukannya kadang Bukannya dia gak bisa freehand Tapi mencari aman Karena kelebihan Termal itu kan Satu dia gak gampang hilang Ketika prostatu dilapnya Kedua Kita bisa Mempresisikan Gambar itu Pas atau enggak Jadi Nanti kalau kurang pas Kan bisa dihapus Ulang lagi Tapi kalau ketika Di freehand Itu Memang ya ada kelebihan freehand itu Ketika dia Gambar itu bisa mengikuti pola tubuh Tapi kalau gak berhati-hati Kalau orang itu kurang jago Nanti itu hasilnya Gak beraturan Kalau posisinya gak pas Tapi ketika orang itu sudah ngerti Posisinya yang pas Dan gambarnya sudah oke Freehand juga Sangat masuk Cuman kadang kesalahan freehand itu Orang itu menggambarnya Dia tidak melihat posisi Posisi tubuh yang ingin ditatu Jadi Oke gambarnya bagus Tapi posisinya salah Makanya ketika Tangan itu berubah Apa Tubuh itu berubah Pergerakannya berubah Maka Hasil Tatunya juga akan Berubah Jadi Sekali lagi itu adalah faktor penting Ketika kalian memasang Mal Atau memasang thermal Atau memasang sket Atau ingin menggambar di tubuh Pastikan posisi tubuhnya itu Pas Pastikan Posisi tubuhnya itu Ingin Seperti yang kalian lihat Sekali lagi Kalau kalian ingin terlihat disini Ya posisikan Nempelnya posisi tangannya harus gini Jangan gini Jangan gini Dan lainnya Jadi harus posisinya pas Kalau kalian ingin di bahunya Posisinya smites Masanya jangan posisi kayak gini Jangan posisi kayak gini Jangan Biar posisi tegap Posisi tegap ini lurus Itu baru dipasang Termal Nanti Posisinya bisa presisi Bisa bagus Tapi ketika kalian masanya salah Kayak gini Kayak kasus di video tadi Nanti ketika kamu gini Kualitas itu kan dia Bentuknya elastis Berubah Apalagi gambarnya Tadi kan wajah Wajah itu fatal Gambar wajah itu Geser dikit aja Mukanya langsung kayak Merot Merot Apa yang namanya Merot ya Merot gitu Kalau Mungkin kalau gambarnya bukan wajah Nggak terlalu terlihat Jeleknya Tapi kalau karena wajah Jadi langsung dia Bentuknya Langsung merotnya Kelihatan banget Kalau wajah itu jadi Jelek banget Jadi seperti itu teman-teman ya Semoga dengan video ini Bisa terbantu teman-teman Dalam membuat Tato Lebih Baik lagi Oke teman-teman Saya rasa cukup Untuk subscribe Di episode kali ini Jangan lupa like Share Dan subscribe Dukung terus channel ini Agar saya bisa lebih Bersemangat lagi Dalam membuat konten-konten Yang berhubungan dengan Tato dan semacamnya Sampai jumpa di episode Selanjutnya teman-teman Dadah